Informasi lainnya, Saudara Akademisi Roki Gerung dihadang sekelompok orang saat hendak keluar dari gedung Baris Krimpori. Mereka menuntut Roki untuk bertanggung jawab atas sikap dan pernyataannya yang dianggap memecah belah anak bangsa. Usai diperiksa, Roki Gerung dihadang sekelompok orang saat hendak keluar dari gedung Baris Krimpori. Bahkan salah seorang perempuan dari kelompok tersebut memaki-maki Roki. Perempuan tersebut menyebut Roki sebagai pemecah belah anak bangsa. Pernah sehat hukum Roki, Haris Adhar sempat mengingatkan kelompok tersebut untuk tidak anarkis apalagi melakukan kekerasan visi kepada Roki Gerung. Suasana semakin panas saat tim dari Roki tersulut emosi hingga saling melontarkan kata-kata kasar. Aksi itu kemudian berhenti setelah beberapa anggota Yanmas, Mabespori, melerai dan membawa Roki kembali ke dalam gedung Baris Krimpori. Peristiwa itu terjadi setelah Roki Gerung diperiksa Baris Krimpori. Roki diperiksa selama tujuh jam. Dalam pengurusan itu Roki dicecat 47 pertanyaan oleh tim penyidik Baris Krimpori. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krimpori, Dikjen Juhardani Raharjo menegaskan, pemeriksaan terhadap Roki Gerung bukanlah soal pengenangan Presiden Jokowi, melainkan atas laporan penyebaran berita bohong, ujaran kebencian dan sara. Bahwa yang menjadi bahan laporan pulisi ataupun planifikasi saat ini adalah terkait Pemeriksaan terhadap Roki Gerung belum selesai semuanya. Roki akan kembali diperiksa pada Rabu pekan depan.